Intro GALALMUSANIKU RAHMAHALLAH WANAFAHANA BIHI WALUMIKUM FIDARAN AMIN ثبت شهر شوال في بعد السنين عند الغاضي بتاريم فستماع سادة أهل البلد لسالة العيد وتأخرا بعد سادة من أهل العيدرس أن الخروج فسار الخطيب إلى بيته واسعاله عن سبب تأخوره فقال الحبيب إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الباريحة وقلت له هذه الليلة من لياري شوال قال لا وانا لا أفتر هذا اليوم فقال الخطيب للحبيب أنت رأيته في المنا وانا رأيته في الليقاطة وقال لليلت الباريحة من لياري شوال واليوم هذا من أيام شوال فقال الحبيب كيف ذلك فقال الخطيب ألم يبلغ قوله صلى الله عليه وسلم سمو لرؤيته وافتروا لرؤيته فقال بالغان ذلك فقال الخطيب رؤيك رؤيا منام وهذه رؤيا حق رواه الثقات عن الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَتَكَلَّمَ بِهِ فِيْلْيَا قَضَى فَقَلَى الْحَبِيبْ أَنْدَذَلِكْ جَزَاكَ اللَّهِ أَنَّا خَيْرَى غَلَمُهُ صلى الله عليه وسلم حَقْ وَقَلَمُكَ حَقْ هَتُتْتَمَرْ وَالْمَأْ وَاَفْتَرَ وَخَرَجَ وَسَلَمْ أَهْمُ الْأَيْدِ masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan khususnya itu di dalam madhab kita Imam Musyafi'i ditentukan dengan ru'yah sebagaimana Nabi SAW bersabda سُمُّ لِرُؤْيَتِهْ وَاَفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهْ puasalah yaitu bulan Ramadan karena melihat hilal masuk tanggalnya yaitu malam satu Ramadan yang isu akhirnya adalah Ramadan dan berhari rayalah dengan melihat hilal atau karena melihat hilal tanda berakhirnya bulan Ramadan masuknya bulan syawal itu yang diperintahkan oleh Rasul SAW dan itu menjadi pendapat yang kuat di dalam madhab kita Imam Musyafi'i beda dengan pendapat dalam madhab lain lainnya sudah ditetapkan bulan syawal akhir malam 30 dilakukan ru'yah terlihat hilal terlihatnya hilal ini ditentukan ditetapkan oleh Gobi oleh Gobi kalau masih satu orang melihat kalau masih satu orang melihat kemudian diberitakan diberitakan maka yang mendapatkan berita ini yang wajib berhari raya orang yang melihat wajib berhari raya yang dikasih tahu juga wajib berhari raya tapi kalau sudah ditentukan oleh Gobi maka yang tidak melihat pun dan tidak mendapatkan berita langsung dari orang yang melihat maka wajib berhari raya kenapa? sudah ditetapkan nah ini sudah ditetapkan oleh Gobi bahwa besok syawal besok syawal jadi malam itu sudah ditentukan bahwa hari esok adalah syawal nah kita ketahui bahwa diantara salah satu hari yang diharamkan berpuasa yaitu yaumul id hari raya sudah ngumpul tokoh-tokoh dari kota Tarim ini ulama'nya ngumpul untuk sholat id ada sebagian daripada sadah dari keluarga al-idrus ini tidak keluar kebiasaannya itu mereka itu jalan bareng ngumpul jalan jalan bareng lah ada salah satu dari keluarga al-idrus ini tidak keluar sedangkan yang lain sudah ngumpul akhirnya khotib menuju rumahnya dan bertanya kenapa kok gak keluar-keluar kok terlambat ini sedangkan yang lain nunggu-nunggu ini sudah mestinya sudah keluar kebiasaannya itu sudah keluar tapi ini untuk tahun ini kok belum keluar yang lain nunggu khotibnya marhani ke rumahnya kenapa kok terlambat kenapa kok gak keluar-keluar akhirnya setelah sampai ke rumahnya ditanya ada apa ini yang lain sudah nunggu kenapa anda tidak segera keluar untuk sholat id dan lain sebagainya akhirnya katanya lah habib itu ini ra'itun nabi rasalasalam al-barihah aku mimpi nabi tadi malam tadi malam aku mimpi nabi wa gultulahu aku bertanya kepada nabi aku ngomong kepada nabi hadhi layla min layari shawal ini adalah malam pertama dari malam shawal katanya nabi katanya nabi enggak aku belum berhari raya hari ini dalam mimpi nih jadi dalam mimpi dia ngasih kabar kepada nabi wahai rasul ini adalah malam shawal atau dia tanya kepada nabi bener enggak malam ini adalah malam pertama shawal pertama shawal katanya nabi enggak 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 berhari raya hari ini jadi dia alasannya dia tidak ikut berhari raya dengan orang-orang karena apa nabi mengatakan ini bukan malam shawal atau ini belum tanggal 1 shawal tapi ini malam apa hari ke 30 ramadhan dalam mimpi lalu si khotib tadi itu berkata kepada habib ini engkau melihatnya dalam mimpi aku melihatnya dalam keadaan terjaga kalau ini mengomong mimpi kalau aku terjaga langsung lihat nabi langsung dan nabi berkata kepadaku alaylatul bariha min layali shawal tadi malam itu adalah malam pertama shawal waliyom haza min ayyami shawal dan hari ini hari pertama shawal wah kaget sih habib bin weh anak mimpi dia ya godoh ya ibaratnya kalau hukum dia bisa diambil hukum ya godoh lebih kuat daripada mimpi ini mimpi aku mimpi dia ya godoh lebih hebat ini lebih bisa dipastikan ianya tanya si habib wah keifat kok bisa hanya dia yang ngomong khotib tadi apakah kamu gak pernah mendengarkan hadisnya rasul s.a.w. sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati katanya nabi puasalah karena melihat hilal dan berhari raya karena melihat hilal katanya habib ini iya aku mengetahui hadis itu memahami hadis tersebut hanya katanya khotib ru'ya karu'ya mana mimpi yang kamu lihat adalah mimpi karena mimpi dari mimpi sedangkan ini adalah riwayat yang disampaikan oleh orang-orang terpercaya dari orang-orang terpercaya sampai kepada nabi muhammad s.a.w. dan nabi menyampaikan ini dalam keadaan terjaga bukan dia melihat nabi terjaga bukan hanya kiasan saja kenapa dia mendapatkan hadis ini dari guru yang gurunya itu dari guru dan yang mana guru dari guru ke guru ini semuanya adalah orang-orang yang terpercaya yang bersambung riwayat itu sampai kepada rasul s.a.w. dan nabi menyampaikannya dalam keadaan terjaga jadi aku mendapatkan dalam keadaan terjaga bukan mimpi ini bukan mimpi katanya habib tersebut jazakallah anna khairah terima kasih banyak terima kasih banyak mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepadamu apa yang disampaikan oleh nabi itu adalah hak yang engkau sampaikan benar mana kurma dan air dia membatalkan atau berhari raya keluar sholat bersama orang-orang eid sholat bersama orang-orang memang dalam syariat islam dalam ilmu fikih mimpi itu tidak bisa dijadikan hukum ini mimpi nabi mengatakan bahwa besok belum syawal tetap ramadhan gak bisa tetap rukyah walaupun yang dilihat mimpinya adalah nabi bukan dari kita dari orang awliya pun seperti itu apalagi dari kita mimpinya aja gak mungkin bisa jadi abal-abalan iya lak mimpi masih nipu mimpi berat susah kharajah seperti biasanya seperti pada umumnya ada tempat-tempat lokasi untuk melihat hilal lah ahlul basra ini memiliki tempat untuk mereka melihat hilal apakah sudah masuk atau sudah keluar kan gitu ngumpul mereka di satu tempat lah di antara mereka ada sahabat nabi anas bin malik dan juga saat itu yang menjadi godi hadir juga bersama mereka yaitu syurah ketika mereka menanti-nanti dan melihat memantau hilal ini anas ngomong nah itu kenapa muncul kelihatan itu dan anas mengisaratkan dan orang-orang yang di tempat itu nyari-nyari mana kok gak kelihatan mana kok gak kelihatan mereka gak ada yang kelihatan tempat yang anas mengisaratkan mereka gak ada yang melihat hanya anas yang melihat mereka ditunjuk kemana akhirnya si godi surah ini melihat melihat ke anas ternyata di alisnya anas ini ada rambut putih rambut putih yang lember ke bawah gini yang lember sehingga kematanya gini jadi seperti rambut yang lember seperti tombak atau misalnya diusap sama godi tadi itu diusap kemudian si godi ngomong sekarang coba lihat lagi apakah kamu melihat sesuatu katanya godi enggak katanya si anak apa anas enggak katanya godi kamu itu bukan melihat hilal tapi melihat rambut putih yang ada di alismu yang lember tadi itu sudah aku usap aku usap dengan tanganku usap kelihatan lagi tadi bukan hilal yang dilihat tapi rambut putih galat Ummu Syekh Abdul Gadir Al-Jailani lama wadaktu waladi Abdul Gadir kana la yarda tadiyahu finahari ramadhan walakat umma ala nas idha ramadhan faatawni wasa'aluni anu fagultu lahum innahu lam yaltakim liyum tadiyan thumma tadaha anna zalikal yom kana min ramadhan wa istahara bi baladina fi zalikal wad anna wuli dalil asraf walad layar finahari ramadhan sabdur gadir jelani ini dari bayi itu sudah puasa jadi kalau siang ramadhan gak pernah nyusu gak pernah nyusu siang ramadhan gak pernah nyusu sampai dikenal di kota tersebut di daerah tersebut tanda ramadhan itu bisa diketahui dari sabdur gadir jelani kalau gak nyusu berarti ramadhan kalau nyusu berarti belum ramadhan ini gak nyusu jadi sejak bayi kalau ramadhan gak puasa kalau ramadhan berpuasa karena itu katanya ibunya ketika aku melahirkan puteraku yaitu sabdur gadir jelani tidak menyusu di siang hari ramadhan ketika ramadhan itu tidak terlihat hilal mendung tidak terlihat hilal mendung orang-orang datang kepadaku dan bertanya kepadaku tentang ramadhan ini sudah masuk apa belum karena mendung gak kelihatan hilalnya kalau katanya rasulullah sempurnakan sabban itu menjadi 30 hari jadi 30 hari lah orang-orang gak kelihatan datang ke ibunya sabdur jelani kenapa kebiasanya dari kecil dari lahir itu siang gak nyusu mereka mereka tanya akhirnya ketika mereka tanya ngomong ibunya dia gak netek sama sekali satu hari ini gak netek akhirnya mereka ngomong berarti hari ini adalah ramadhan dan itu menjadi tersebar di daerah tersebut sehingga mereka mengatakan telah dilahirkan lil asraf untuk keluarga yang mulia yang terhormat seorang anak yang tidak menyusu di siang hari ramadhan itu keistimewaan ramadhan bagi para awliya dan orang-orang yang mulia mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan itu kepada kita sehingga kita bisa menikmati ramadhan amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Nabi Muhammad wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad ala alihi wa sallim ma shikama majma'il maulid yujallil kurub ala alihi wa sallim ala alihi wa sallim wa sallim ala alihi wa sallim Fijahi khairil waral hadih habibil kulub Habibana lita'akatuh yafukul usub O shamsuna shariqah li malashi ghurub Ya hadiri nabshirub Sala jami ushub Wadi nabi li fatahkim li jami' al-jurub Dha husnudhan ni wa'indallah ilmul huyub Idha baga rabbuna sahal jami' as-su'ub Habibh idha barakal mawla talaki hubub Min rahmatillahi qa talaat alayna tuhub Akhir rabi awwalil mashhur tahiyal judub Habbac alayna minal muhtar rata'ah habub Kulunna shikti bahalillah tilka tuyub Majma'ya qa'ma mathiluh fi shaman au janub Nuru nabi fihi khalis qatumafi shub Alal masofa waqa majnah min khayri nub Hakayta bi shikki ma'na fi makali kadum Min ba'di yadha al-yawm maulana alayna yatub Yawfir zalal al-lawayam huqul awizrin wa huq Waqfah taqa ma'kamah fi biladi shulub Yahudur bihal musufa wa'alu ahlul huyub Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulama zhakaraka wa zhakarahu zhakirun Wa ala alam zikika wa zikril hafilun Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulama zhakaraka wa zhakarahu zhakirun Wa qafala zikrika wa zikril hafilun Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulama zhakaraka wa zhakar zhakirun Wa qafala zikika wa zikril hafilun Rabban anfahna bima alamtana Rabbi alimna wazi yanfawuna Rabbi wa fakihna wa fakihahahelana Wa karabatin lana fi dhinina mahali kudri unsa wa zhakar Rabbi wa fakihna wa wafikum Lima tahtadi gawlan wa fi'lan karama Wa rzukil kulla halalan da'ima Wa akhilla adhkiya ulama Nakhla bil khair wa nukfa kulla shahar Rabbana wa slihlana kulla shu'un Qabla anta tiyana ruslun manun Wa ufir wa astur anta akrama man satar Wa salatullahi ta'ashal mushafa Man ilal haki da'ana wal wafa Bi kitabin fiilin nasi shifa Wa ala al-alil kiramil shurafa Wa ala sahbihil masabihil hurar Allahumma ahdina bi hudak Wa ja'alna mimman yusarun fi ridak Wa la tuhalina waliyansiwak Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak Azbunallah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adadama fi ilmi la salatan wa salaman Dha'imaini bidhawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi margatika jami'a umuri Allahumma ya'alim bihalati Wa mutalik ala sarairi wa niyati Iqdi jami'a hajati Wa ubir dunubi wa siyiyati Wa tajawatan khatiyati wa sallati Wa taqabal jami'a hasanati Wa samihni fi ma mada wa mayati Wa tajawatan khatiyati Wa tajawatan khatiyati wa salluq bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni qami'un fi atak Raghibun fi ribak Mustaslimun liq Faktubni min awliyaik Wa sluk bi sabila hudak Wa al-hikni bi asfiak Allahumma sirli bima yusiluni ilaik Wa ajma'ni bima yajma'uni alaik Wa yasirli min al-amari salli'ati Ma yujibu li azul faladik Wa sallallahu ala salli'ati wa sallamu'ala Wa sallamu'ala Fatiha bina'at al-kabur wa al-ikbala Wa sallamu'ala Wa sallamu'ala Wa abai wa ikhwani min al-anbiya' Wa al-musari'in Salawatullah wa sallamu'ala Wa al-majma'in wa rizwajir Rasulullah wa ahli bayi'i wa dhuri'i wa ashabihi wa tabi'in Wa mantabih'u bi ahsanin ila yamidin Wa larwah jamil awliya'u wa salihin Wa shuhadah wa al-muqarrabin Wa al-ulamai'il amilin Wa al-fuga'u wa al-muhadithin wa al-fasir wa imatil mustahidin Wa al-mukalidin wa jami'i mussani Fi al-kutubi al-naafi'ah Wa sallamu'ala Wa imam ibn jatri salam abih'a min muhammad Wa al-muhammad al-ghazali wa usulih wa furu'ihim Wa ila al-ruhiz al-majma'il allah Wa al-zina'u bihidul bin Ahmad Wa sallam al-alawi bin al-bidul bin Ahmad Wa sallam al-fakih'il mugaddam Muhammad bin al-alawi Wa al-sina'u al-shaykh Abdul Amsakab Wa al-um'an-mukhdar wa al-ikwanihima Wa al-habib Abdullah ibn al-adlul Wa al-adhin wa al-imam fakhrui Wa al-shaykh Abdul Salim Wa al-habib Abdullah bin al-hammad al-habzi Wa al-shaykh Abdul Rahman bin al-jubrim al-ars Wa al-habib Yusuf bin al-ahabid al-hasani Wa al-shaykh Sultanah Zubini al-fas Wa al-umar bin Abdul Rahman al-attah Wa al-shaykh al-ibad al-hah Wa al-habib Abdullah bin al-alawi bin Muhammad al-haddad Wa al-usulim wa al-furuim al-imam al-shaykhima Dalam idatim al-muntasribin al-mahibim Al-mahibim al-muntalikin abihim Wa al-ruhah walidina wa walidikum amwatina Wa al-awatikum amwatil muslimin Wa al-ruhah jamim al-shaykhina wa ma'alimina Wa al-adhabil hukuk alayna Wa al-awat ahli hadil balda min ahli la ilaha illallah Wa ahiyam illahim al-din Bihaqihim alallah wa asrarihim Indallah anna allaha yajaluna Min al-ladhina islamin al-khalafat Bin asana wa ayinawir kulubana Bil iman wa al-islam Wa al-alim wa al-ma'arifah Wa ayyuh hakikna Hakkaiqa taqwa Yeruzukna Al-ikhlas Wa yeruzukna Al-amal Bima 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 Fahimna Amina Al-uluh Wa Yizah Wa Yihana Mi'gura Ta'in Liseyidin Musereen Wa Yine Salafi Salihine Al-hadi Niyya Wa al-kundun Salihah Wa al-amana Wa salih Wa al-amana Wa al-amana Wa al-amana Wa al-amana Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim